Intro Halo genkski, selamat datang kembali di Sabtu TV Selep Kepo sama aku Onyik Dan gak berasa ya, udah di part 3 Tapi sebelumnya thanks banget nih buat kamu yang udah like, subscribe, komen, dan share video Sabtu TV sebanyak-banyaknya Bakal makin seru di part ini Tapi sebelumnya kita lanjutin dulu ya Di part yang kemarin terputus Masih inget kan? Yuk kita kembali baru Kak, gimana kak tanggapannya ini, dapet banget kemistrinya sama e-Bell, gimana sih? Iya tanggapan itu deh pokoknya Kalau soal kemistri sama e-Bell, kita juga kenal udah lama ya Dan kita pernah shooting barrel Iya lah bukan aku sebaru juga yang baru ke pemibu aja ya bro Jadinya ya, itu hanya sebagian dari profesi aja sih Ngejalaninnya ya Di skenario tertulis seperti itu ya kita buat seperti itu depan kamera Tuh gengs, jadi profesional aja Udah sering shooting juga sama kak E-Bell Oke lah gengs, next kita mau bacain lagi komen di live IG yang udah kamu mention saat shooting Sabtu TV Salam Kepo buat Kak Doni Kira-kira kali ini bakal ditanyain apa lagi ya Kak Doni Kepo kan? Yuk kita kepen bareng only on Sabtu TV Kak sebelumnya pernah dapet peran antagonisnya kak apa baru kali ini? Kakak lebih sering antagonis Lebih sering, itu jadi gak nemu kesulitan kayak gitu gak sih? Apa tetap ada tantangan-tantangan baru? Sebenernya antagonis itu lebih asik sih karena kita bisa mainin karakternya Yang orang jahat bebas dong karakternya kayak gimana Kalo yang disini yang kakak dapetin gimana kak? Antagonis yang disini? Tantangannya? Kalo disini mungkin pernah nonton film Godfather Ya itu sama persis Diceritain kak, gimana kak? Takutnya ada yang nonton Godfather, padahal gua gak nonton Iiiiiiii Jadi kalo Godfather itu memang dia mafia Mafia kelas berat Dia pokoknya ditakutin sama semua orang Tapi dia tuh sayang banget sama keluarganya Sama orang-orang yang deket sama dia Pokoknya gak boleh dicolek, gak boleh diapapain Apapun Hmm gimana guys? Kalo kata aku sih, kakak Doni kece banget Next sih gengs, ada fakta kece banget Yang penting banget juga buat kalian semua Ini soal fake account yang ngaku-ngaku di Facebook Ngaku-ngaku Kak Doni di Facebook maksudnya Gimana ya penjelasannya Kak Doni kepo kan? Yuk kita kepoin bareng only on Salam Tufi Ini ada pertanyaan kece banget nih Kak Wewin.winda39 Oh iya Kak, waktu itu buka FB katanya ada yang ngaku-ngaku Kak Doni asli Gimana Kak? Kau soal FB Kakak sebenarnya punya message apa aja sih Kak? Yang aktif ya? Instagram, Twitter Udah sih kayak feed gitu-gitu Facebook apa lagi itu udah kapan tau Iya udah ga jalan tau sih Masih Friendster masih Nah ini gimana Kak? Ada yang ngaku Kak Doni di Facebook Kak Doni asli katanya Oh itu hoax pasti Itu hoax Udah mau tag ya Oke gengs Oke gengs harus terputus nih gengs Karena Kak Doni harus lanjut tag lagi Tapi untuk kalian semua nih gengski Yang pengen artis idolanya dikepoin di Salam Tufi TV Jangan lupa acarannya itu gampang banget Kamu cukup isi komen kamu di kolom komen video Salam Tufi TV Untuk request artis yang kami kepoin Nah buat kamu juga gengs Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video Salam Tufi TV sebanyak-banyaknya Kembali di Salam Tufi pemberikutnya sama aku Nick See you next time, bye-bye Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya di Salam Tufi TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax